Adekan dialog di kuburan Bentar ya, saya mau meniru gayanya si otong dulu Gaya si otong nih Terima kasih telah menonton Sepi amat nih mal Halo guys Halo geng, ketemu lagi geng Apa kabarnya geng Aduh, untung kalian datang nih Kalau gak mal jadi sepi nih Iya tom, halo, halo halo bos Halo Tom Aduh, kita bercandai yuk duduk-duduk disini Ega kamu seitan mabuk Saya mau tanya nih Kenapa lu jadi seitan Begini tom soalnya dulu tuh saya mabuk sama seperti yang malaikat di dunia jadi ketika kami mabuk mereka lalai tugas kita juga menginginkan menjadi seperti Tuhan makanya Tuhan mengutuk kita jadi Satan dan Iblis gitu lalu maksud maksud ini kenapa ngajakan mabuk ya biar kamu seperti kita kalau manusia jadi pemabuk kan nanti jadi malaikat yang mau menjadi Tuhan jadi jadi ente ingin aneh jadi Tuhan oh gak terlalu pening atau dunia mendingan disini lihat cewek-cewek di mal ngapain jadi seperti Tuhan kagak atau kagak mau udah tong jadi seperti saya ada tong kata Iblis yang satunya kamu jadi Dewa penjudi jadi nanti kamu akan menjadi Dewanya para penjudi melawan malaikat di surga jadi itu maksud maksud inti ngajak gue judi supaya gue jadi Dewa judi gitu lawan malaikat ala oh gak otong gak punya duit otong gak mau judi enak mabuk disini lihat jauh di mal lo lo setan pemberontak ngapain lo dulu jadi setan begini tom dulu saya ini kan malaikat tom jadi kalau malaikat pemberontak tom jadi penguasa kalau gagal jadi setan tom kalau manusia kan makhluk yang paling sepurna ciptaan Tuhan tom jadi kalau manusia memberontak gagal jadinya malaikat tom malaikat pemberontak aduh otong jadi malaikat pemberontak jadi itu maksudnya ngajak otong jadi malaikat pemberontak kamu setan ngajak otong jadi malaikat merontak lucu sekali gimana caranya merontak otong aja gak ngerti caranya merontak udah deh gue mau lihat lihat cewek tuh ada yang cantik mirip titik gade Chris Dayanti titik digi sindik rewet aduh bikin gue mumet nih sambil mabuk enak di mall udah deh tong kamu jadi seperti saya koruptor tong lalu kenapa saya diajak korupsi korupsi kan enak kan begini menganggur oh dasar pigu lo tong kalau kamu jadi koruptor tong dan penipu kamu jadi kaya ntar di surga sana kamu punya harta banyak bisa ngait para bidadari ya dasar keblek lo hidup susah melolo lalu otong menjawab nih biarin biar menganggur asal happy daripada gue jadi korup nanti jadi burunan polisi melanggar undang-undang supersip minimal 15 tahun penjara oh enggak enakan jadi pengangguran bisa mabuk tim Allah wah dasar gedek orang diajak enak 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 kata si setan lalu yang terakhir nih setannya gedip-gedip sama si otong si otongnya kemudian bertanya sama si setan itu ya eh kamu setan yang gedip-gedip ngapain kamu disini katanya ya kan saya mau jadi teman otong katanya begitu alah teman saya pula disini mah semuanya teman geng kalau sudah disini jadi geng katanya aduh tonton kamu ini gimana sih sudah enak loh diajak main eh malah geledek kek ini loh kata si setan ombreng lagi aku ini mau menjadikan kamu bidadari kalau kamu menjadi seperti saya kamu akan menjadi bidadari terus otongnya bilang sama si setan itu jadi bidadari berarti jadi dewi dong lainnya lah ya kamu akan jadi dewi kan enak hidup di kayangan jadi dewi loh manusia itu kalau memberotak itu akan menjadi seperti dewi kan enak di surga aduh kamu ini dasar bego kalau jadi dewi mau oga tiap hari gue gebukin gue apalakin kalau gak kasih duit buat mabok nih gue gebukin oh gak gue udah gue mau sadara aja besok kamu mabok lagi begitulah teman-teman dialognya si otom sama cetan-cetan di kuburan dasar menjadi pelawak ini juga susah juga ternyata yang dielamat ke dielamat 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 Terima kasih.